Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah pagi ini kita masih bersama-sama di acara rutin Intani, Inspirasi Bisnis Intani, Insan Tani, dan Nelayan Indonesia, episode yang ke-18. Alhamdulillah semakin hari kita semakin optimis dan dalam menatap sektor pertanian yang makin cerah di hadapan kita semua. Dan pagi ini kita akan membahas, menyimak dari inspirator kita pagi ini, Pak Yasi Taufik, Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketuhanan Pangan, Kementerian Pertanian. Baik, sebelumnya kita sapa dulu inspirator pagi ini, Kang Guntur Zubagia. Assalamualaikum Kang Guntur. Ya, Assalamualaikum, Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Sigit, Prof Gunawan. Luar biasa, mobilitasnya banyakan beliau, tapi saya yang agak kewalahan ini. Juga kita sapa inspirator kita pagi ini. Saya mengkonsumsi jahe sama kunyit tiap hari saya. Iya, itu dia. Sama susu yang tidak jelas itu. Susu sapi, capnya beruang, iklannya naga. Baik, kita sapa lagi inspirator utama kita pagi ini, Pak Yasi Tepak Kabar, Pak Yasi Tepak Kabar, Pak Yasi Tepak Kabar, Assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat. Dan sudah di kantor pagi ini ya. Iya, pagi ini sudah di kantor. Saya juga ingin sapa, Pak Gunawan Sumo. Assalamualaikum, Prof Gunawan, sehat. Beliau menyimak ini, Alhamdulillah. Dan tak lupa kita menyimak para interners kita pagi ini, yang sudah hadir dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Pak Lade Tapa. Kemudian juga ada Ibu Nyoman Ayu dari Denpasar. Wah, ini banyak sekali yang sudah hadir juga Pak Asep Awaludin dari Bandung atau dari Banten ini, Pak Asep ini. Dan semua yang sudah hadir di sini tidak saya sebut satu persatu. Alhamdulillah bisa bergabung dan kita akan menyimak tema kita pagi ini, yaitu peluang bisnis Holti Kultura bersama dengan Ketua Umum Intani, Pak Guntur Sebagia dan Pak Yasid Taufik. Sebelum kita masuk ke Pak Yasid, terlebih dahulu kita ingin dengar ulasan dan pengantar dari Ketua Umum Intani, Pak Guntur. Silahkan, Pak Guntur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para intaner, para peserta webinar Inspirasi Bisnis Intani yang kita laksanakan rutin setiap hari Rabu, Reboan kita, mengulas berbagai hal terkait dengan inspirasi bisnis di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Alhamdulillah, lagi ini kita kedatangan tamu istimewa, Pak Insinyur Yasid Taufik MM, beliau adalah Kepala Pusat Keanekaragaman Badan Ketahanan Pangan, yang sudah malang melintang di berbagai direktorat di Kementerian Pertanian, sangat mumpumi untuk kita diskusi dan sharing tentang perkembangan industri hortikultura dan potensi-potensi pasarnya. Nah, yang lebih menarik dari Pak Yasid, yang saya kenal ini, beliau tidak hanya seorang birokrat, tapi beliau juga sebagai praktisi. Jadi, Pak Yasid ini adalah pengusaha juga ini, pengusaha hortikultura. Nah, bagaimana Pak Yasid Taufik mensuplai ke perusahaan-perusahaan berbasis teknologi digital tentang produk-produk hortikultura, produk petani. Jadi, beliau membantu dihilir bagaimana produk petani bisa nembus ke konsumen melalui platform digital. Nah, tentu kita bicara hortikultura, hortikultura ini adalah satu komoditas, satu industri pertanian, yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi ketimbang sektor pangan. Hortikultura ini, kebutuhan pokok sehari-hari dibutuhkan masyarakat, volume-nya besar, di sisi lain juga hasil panennya memberi nilai yang lebih tinggi. Itu dihormenya. Nah, di tengah dan di hilir tentu ini juga peluang usaha yang luar biasa. Nah, apalagi di supply chain pertanian ini, saat ini di tengah pandemi COVID-19, sangat dibutuhkan satu sarana, satu tools bagaimana konsumen bisa menerima produk-produk pertanian dan hortikultura ini dari rumah masing-masing. Nah, di sinilah yang sebetulnya perlu kita gali lebih banyak, bagaimana Pak Yasi Taufik bisa mengolah dan memilah-milah produk ini disesuaikan dengan segmennya. Sehingga bisa memiliki nilai yang lebih menarik. Nah, yang utama adalah di forum ini kita ingin berbagi kepada para e-tunners dan masyarakat pada tanda-uduhnya, peluang usaha di sektor pertanian ini adalah sangat besar. Pak Taufik memang mungkin karena sekarang masuk ke jabat di pemerintahan, beliau tidak langsung terjunco bisnis, tetapi beliau mencetak lapangan pekerja. Beliau mengajak anak-anak muda untuk mengelola bisnisnya secara langsung. Betul kan? Itu loh. Jadi beliau mencetak lapangan pekerja. Sambil bekal buat pensiun ya Pak Yasi Tia. Ya, sirap. Itu, menciptakan diri untuk ini. Nah, Intani memang sudah 18 kali menyelenggarakan inspirasi bisnisnya Pak Taufik. Beragam tema kita bahas dan kita berharap nanti setelah diskusi atau setelah inspirasi yang ke-20, kita akan profilkan masing-masing inspirasi bisnis ini dan akan kita bukukan sebagai inspirasi bisnis sektor pertanian yang bisa kita kirimkan ke publik untuk mengedukasi dan menginspirasi banyak hal. Nah, Intani sendiri punya lima hal strategis yang sedang kita kembangkan. Satu adalah Intani sebagai connecting people ya. Bagaimana kita menghubungkan antara petani dengan produsen, petani dengan sumber permodalan, petani dengan teknologi, perguruan tinggi, petani dengan pasar, dan juga dengan dunia usaha, dan lain-lain. Pemberdayaan masyarakat, kemudian ketiga Intani mengembangkan inovasi teknologi. Jadi banyak teknologi tempat guna yang dimiliki oleh anggota-anggota Intani dan kita coba menggunakan oleh teknologi di bioteknologi sampai ke alat-alat mesin pertanian yang salah satunya sekarang kita siapkan dari bekerja sama dengan mitra kita adalah mesin dryer dan minerai smil yang sedang dibangun di daerah Sukabumi Selatan. Nah, kemudian yang berikutnya Intani juga mengembangkan social enterprise. Kita berharap bagaimana petani kita keuntukkan dalam korporasi petani kemudian mereka berjejaring dan bekerjasama dari hulu kekilir sehingga bisa menjadi ekosistem korporasi yang dikerjakan langsung oleh para petani, yang melibatkan langsung oleh para petani. Itu yang ini. Nah, yang kelima adalah Intani mengembangkan sumber daya manusia. Jadi bagaimana para generasi muda pemilenial kita ajak untuk terjun ke pertanian. Karena itu, inspirasi bisnis ini diharapkan dapat menginspirasi mereka yang saat ini masih memandang sebelah mata sektor pertanian menjadi sesuatu. Intani lahir pada 2015 Pak Yasitofik dan kawan-kawan didirikan oleh beberapa orang kami bersama Profesor Dr. Binawan Semodiningrat, Guru Besar Ekonomi Kerayatan UGM. Dan hari ini beliau tadi sudah bergabung. Mungkin nanti juga beliau kalau memang punya kesempatan dan luang waktunya bisa ikut sharing mahasiswa untuk memberikan beberapa catatan apa yang harus dikembangkan di sektor ekonomi pertanian dan kerayatan. Pengantar saya mungkin tidak panjang. Kita sudah ingin segera mendengarkan sharingnya dari Pak Yasitofik ini. Jadi itu mungkin beberapa catatan saya. Terima kasih banyak waktunya Pak Yasitofik. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah hadir dari berbagai daerah mengikuti webinar ini baik langsung melalui Zoom maupun melalui YouTube Indonesia Channel ya, Indonesia Refi Channel. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Yang tidak berkesempatan mengikuti sekarang masih bisa mengikuti ke YouTube kapan aja. Nanti bisa dikunjungi YouTubenya. Terima kasih. Mas Sigit saya kembalikan ke Mas Sigit dan Mas Aden. Mohon silakan. Baik. Terima kasih Kang Buntur, Selaku Kultu Omum Insan Tani dan Nilayat Indonesia. Pagi ini juga sudah bergabung rekan-rekan intanes dari ujung timur Indonesia, sampai ujung barat. Dari Flores sudah ada, dari Solok juga sudah ada, sudah bergabung dengan kita. Dan Teluk Wantan, Pak Bu Regiana Sinta sudah hadir juga. Luar biasa. Ini pagi ini Pak Taufik. Dan tadi sudah sampaikan sekilas profil Pak Yasid. Beliau bukan saja birokrat. Waduh, luar biasa. Keren kalau biasanya birokrat itu ya. Cari hiburan, Pak. Tapi praktisi. Artinya bahwa imbang ini nanti. Bicara di aspek regulasi, dari kacamata praktisi akan imbang ini. Bagaimana melihat horticultur sebagai peluang usaha komoditas pertanian yang sangat menjanjikan. Dan memang saat ini bicara horticultur itu memang jadi pilihan yang tepat. Saya punya pengalaman di Klaten itu. Ada seorang binan kita di Klaten dengan lahan yang tidak begitu luas, hanya sekitar 3.000 meter. Dengan manajemen horticultur yang penanaman yang baik, beliau bisa meluluskan 3 orang putranya lulus sarjana. Luar biasa. Hanya dengan 3.000 meter persegi menanam komoditas horticultur. Beliau sangat kuncinya adalah bagaimana manajemen jadwal penanaman dan pemilihan komoditas yang baik. 3.000 meter beliau bisa istiqomah menguliahkan anaknya. Tentiga, selesai itu di Klaten. Prof. Gunawan dan Kang Guntur sudah pernah saya ajak ke sana. Itu salah satu anggota binaan kita di Klaten. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Apa sih horticultur dan bagaimana peluangnya dalam pengembangan usaha di komunitas pertanian yang satu ini? Kita bersama Pak Yasit Tovik. Dan beliau sudah bersama kita. Silakan Pak Yasit, saya bersilakan. Baik, terima kasih Pak Sigit sebagai moderator yang kami menghormati. Pak Guntur sebagai Ketua Intani, Insan, Tani, dan Melayan Indonesia. Tentunya ini suatu organisasi yang saya harapkan ke depan mampu menyatukan, mensolidkan para insan-insan yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan tentunya. Perikanan darat, perikanan laut yang masih berserakan. Tentunya kalau kita berbicara peluang bisnis, di horticultura luar biasa. Tidak ada ujungnya. Antah berantah. Karena dari sisi komunitas saja sekarang, horticultura itu ada 400 jenis tanaman itu. Saking banyak jumlahnya. Kalau kita lihat beberapa publikasi Indonesia itu kan nomor dua terkaya keragaman hayatinya setelah berhasil katanya. Tapi saya juga lama di horticultura itu. Dari 400 komoditas yang dikelompokkan atas buah-buahan, sayuran, tanaman, obat, dan floricultura itu. Floricultura itu. Hanya yang dikelola oleh Kementerian Pertanian sekitar 90 jenis tanaman itu. Sekitar 30 di buah-buahan, 30 di sayuran, dan selebihnya terbagi antara tanaman obat dan tanaman hias. Jadi kalau kita berbicara peluang bisnis, ya tentunya potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan yang kita miliki itu bagaimana meraih pasar. Menguasai pasar itu tentunya adalah peluang bisnis. Kita tahu sekarang hanya satu jenis tanaman saja, floric itu, lagi booming sekarang. Kurang nih, satu pot itu bisa 500 ribu itu, yang namanya aglunima, lagi rame nih. Karena apa? Memang berbicara horticultura yang banyaknya itu luar biasa, sehingga ada komoditas yang tidak jelas ukurannya. Ukurannya dari sisi harganya, standarnya itu tidak jelas. Karena begitu dipacu dengan promosi dan sebagainya itu, pasar itu merespon produk horticultura itu bukan hanya kebutuhan dasarnya, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan sosial. Bahkan kebutuhan yang lebih bergensi mungkin. Makanya kemudian yang namanya tanaman hias sekarang lagi booming, harganya itu di luar akal sehat kadang-kadang. Saya pernah juga bermain di floricultura itu. hasil persilangan Greg Hambali itu, saya pernah beli, itu 15 juta. Satu pot itu, dihitung per daun dulu. Luar biasa, horticultura ini. Jadi, kalau dilihat jenisnya cukup banyak, baik itu buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan itu sangat besar. Termasuk dalam hal ini, kalau kita lihat data produksi, ini potensi kita, ini data BPS. Kalau lihat kekuatan kita, kaitannya dengan horticultura secara agregat, buah-buahan itu, ya produksi kita itu 22 juta ton itu. Nah, ini secara agregat. Sayuran itu 13 juta ton. Kalau tanaman obat-obatan, ya memang relatif kecil. Walaupun mungkin kalau betul-betul diukur oleh BPS, itu, ini juga jutaan ton juga itu. Floricultura relatif dikelola dengan baik, gitu. Ya, produksinya sekitar hampir 1 juta ton ini. Ini adalah jenis atau produksi dari berbagai jenis tanaman horticultura. Walaupun tadi, dari sekian juta 22,5 juta ton produksi buah-buahan ini, ini mewakili sekitar, hanya sekitar mungkin sekitar 25 jenis buah-buahan. Tapi yang paling besar kita, ada pisang, alpukat, nenas, durian, dan sebagainya ini. Sayuran juga tertentu yang besar ini. Kangkung, bayam, kemudian pakco sekarang itu, dan sebagainya. Kalau jenis-jenis kayak pari, itu relatif tidak begitu banyak. Tetapi ini berserakan, jumlahnya cukup besar. Termasuk dalam hal ini, tanaman obat nih. Orang mungkin hanya mengenal, mungkin jahe ya. Jahe, lengkuas, kunyit. Tetapi banyak tanaman, kalau saya dulu di Pusat Data dan Informasi Pertanian, begitu berbicara data luas tanam, produksi, dengan BPS itu. Yang dikumpulkan memang yang menjadi pembinaan Kementerian Pertanian. Kadang-kadang saya sendiri tidak tahu itu. Deringo ini apa, gitu kan. Nah itu, tanaman obat yang namanya deringo itu banyak di Sumatera Utara. Kalau kita diskusi dengan Dinas Pertanian Sumatera Utara, Medan, gitu. Deringo itu untuk ngusir setan, katanya kan. Kalau di Medan itu, di Kalugin, kemudian setan itu lari, katanya. Mungkin sama dengan sekarang, apa, Ekaliptus, gitu kan. Ngusir Corona, gitu kan, itu. Deringo itu pasangannya Bengle, Pak. Bengle? Apa Bengle itu, Pak? Nah itu, Deringo Bengle. Salam serai, gitu Pak. Oh gitu-gitu. Iya, kalau saya bahas data itu, Deringo, gitu. Apa Deringo itu banyak di Sumatera Utara, gitu. Termasuk Ekaliptus, kan. Sekarang karena ada Corona, Ekaliptus jadi cukup dikenal, gitu. Banyak di Bogor itu dikembangkan oleh lidbang, tanaman Ekaliptus, gitu kan. Ya kayak Pak Sasra juga itu, harum itu. Kayak minyak kayu putih juga itu. Jadi inilah potensi-potensi kita, kekuatan kita. Yang kemudian kalau kita berbicara peluang bisnis, ini modal dasar kita. Tentunya produksi ini menggambarkan luas areal kita. Yang telah dilakukan oleh petani-petani kita. Ini ada di petani kita, walaupun tadi nanti kita sampaikan. Apakah yang 22 juta ton ini semua masuk ke pasar, menguasai pasar? Nah ini persoalan kita. Tetapi begitu itu persoalan, itulah peluang bisnis kita bagi yang mampu mensiasati, mengatur strategi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, hortikultura ini merupakan subsektor yang luar biasa. Sekali suara. Potensinya, luar biasa potensinya. Sangat besar, jumlannya sangat banyak, dan produksi di tingkat petani itu luar biasa besar. Dan lagi, kita tidak usah repot-repot untuk memperoleh margin di dalam hortikultura. Karena nilai tambah yang paling besar untuk hortikultura itu adalah dalam bentuk segar. Beda kalau tanaman perkebunan, jangan nelen sawit dalam kondisi yang masih segar, Pak. Bisa sakit perut itu. Sama juga kalau di tanaman pangan, ada kedele, ada padi. Jangan kemudian ngujah padi dalam bentuk yang masih utuh itu. Harus digiling dulu dan dimasak dulu jadi nasi. Tapi kalau hortikultura itu begitu dipetik pada tingkat kematangan yang optimal, itulah nilai tambah yang paling besar untuk hortikultura. Begitu durian itu kematangan optimal, matang jatuh di poon, itulah yang paling tinggi nilainya. Daripada durian kemudian diolah, dibandingkan ongkos pengolahan, biaya pengolahan itu relatif masih menguntungkan dibandingkan dijual dalam bentuk segar. Sama juga serikoyo dan sebagainya itu. Manggis, manggis diolah malah tidak laku, Pak. Manggis begitu dipetik dalam keadaan yang ranung, itulah nilai tambah yang paling besar. Jadi itu kekuatan-kekuatan kita di hortikultura. Ya lanjut. Nah, kalau kita melihat peluangnya, ini kondisi domestik kita ini. Pasar domestik kita. Tadi produksi tinggi, Pak. Produksinya tinggi. Tetapi kita masih impornya besar itu. Impor kita hortikultura itu besar. Ini keempat kelompok tanaman atau komunitas hortikultura tadi. Terkait dengan buah-buahan, sayuran, florikultura, dan tanaman obat. Tetapi tanaman obat dan flori itu kecil impornya. Yang besar memang sayur dan buah-buahan. Impor itu 1,6 juta ton kita itu. Ini data resmi kita. Walaupun ekspornya kita kecil sehingga terjadi defisit meraca perdagangan kita 1,2 juta ton. Kalau value-nya itu defisit kita 2,36. Ini juta US dollar. Kita impor 2,5 juta US dollar. Ekspornya 4,68 ribu US dollar. Kalau membaca ini, tadi membaca ini berbagai macam taksiran kita. Dengan defisit meraca perdagangan yang seperti ini. Sementara di sisi lain produksi kita besar nih. Tadi, buah-buahan 22 juta ton. Sayuran 14 sampai 15 juta ton. Tetapi kita masih impor yang sangat besar. Baik dari volume maupun nilainya. Apa artinya ini? Market kita ini besar yang pertama. Yang bisa kita tapcetkan. Pasar kita itu besar sekali. Ya kita tahu adalah 270 juta penduduk Indonesia. Dan bahkan menurut FAO, kita itu masih di bawah standar untuk konsumsi sayur dan buah. Hanya 34. 34 kilogram per kapita per tahun itu. Kalau berdatakan FAO. Padahal standarnya itu yang bagus kalau tidak salah 150-an. Jadi kita masih jauh untuk memenuhi standar konsumsi. Sehingga kalau kita, memang kebetulan kami di badan ketahanan pangan. Penganekaragaman konsumsi, kebetulan kami kapus di sana. Bagaimana mencapai pola pangan harapan atau yang diistilahkan beragam, bergisi, seimbang, dan aman. Ini perlu peningkatan, kita selalu kampanye ini. Untuk peningkatan konsumsi sayuran dan buah-buahan. Karena yang memang kurang dari sisi data konsumsi kita itu sayur dan buah. Kalau ini dikampanyekan terus dan berhasil, kebutuhan akan produk hortikultura itu luar biasa. Walaupun kita berlebihan dikonsumsi untuk karbohidrat berupa padipadian. Tetapi pola pangan harapan kita masih 84, padahal targetnya itu 90,6 di tahun 2021 ini. Sehingga memang perlu didorong untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayuran. Kalau ini terjadi, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat itu dipatuhi atau dijalankan, maka kebutuhan produk hortikultura, jangan-jangan impornya malah lebih tiga kali lipat dari ini. Artinya kalau kita melihat peluang pasar, ini sangat besar. Peluang pasar kita di domestik ini besar. Apalagi juga diekspor. Cuma ini juga banyak yang perlu ditaksirkan dari data ini. Yang pertama, menaksirkan data ini. Tapi dari sisi perbandingan antara produksi dengan impor, atau masih divisit raca perdagang kita, adalah karena produk hortikultura ini sebagian, dan sudah dilakukan penelitian baik, bantuan dari Jepang, juga oleh BPS, adalah produk yang dihasilkan petani itu tidak sampai ke pasar. Banyak lossesnya. Dan kalau kita berbicara bisnis, ini adalah sumber daya yang terbuang. yang kemudian ini menjadi peluang bagi pebisnis tentunya. Bagaimana kemudian kita mengurangi losses. Tentunya tidak lepas dari infrastruktur kalau kita mau berbisnis. Infrastruktur, sarana, konsolidasi di dalam membangun sistem logistik tentunya. Arus barang, arus informasi. Petani itu produksi panen, kadang-kadang tidak diketahui oleh pasar. Ini yang perlu dibangun sistem informasi sampai ke tingkat petani. Begitu juga panen. Kalau kita, saya pernah diajak ke ujung genteng oleh Pak Ketua ini, Pak Guntur, saya lihat itu bawang merah di ujung genteng itu banyak, Pak. Karena saya kebetulan nampung bawang merah juga. Tetapi jarang sekali bawang merah di ujung genteng itu sampai ke pasar TU di Bogor itu. Pernah ada tetapi sudah banyak yang jelek. Karena jauhnya dan juga sarana transportasi yang ada dari ujung genteng ke Bogor. Dan ini menjadi peluang bagi kita. Ini menjadi peluang bagi kita. Jadi bagaimana kemudian mengefisiensikan supply chain, rantai pasok. Jadi kalau dilihat dari ini, maka sebetulnya potensi produksi tadi, sebagian itu losis. Kalau pebisnis bagaimana kita mengurangi losis itu? Dengan tadi membangun sistem logistik, membangun sarana kita dalam memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan kualitas dan keamanan mutu dari produk hortikultura yang akan kita lempar ke pasar. Jadi ini juga merupakan peluang bisnis. Yang kedua, yang ketiga adalah memang daya saing kita pada akhirnya. Begitu banyaknya produk impor yang masuk. Karena tadi, jangan-jangan produk impor itu lebih efisien walaupun itu diangkut dari Amerika untuk apel, anggur. Kemudian kalau yang banyak dari Cina itu bawang putih itu sampai 500 ribu ton. Kita impor 500 ribu ton itu. Sekitar 7 triliunan kita setiap tahun impor dari bawang putih dari Cina. Tetapi dari New Zealand, Australia, itu bawang bombay kita banyak. Kemudian buah-buahan, kiwi, anggur, apel juga banyak. Yang di kita ada, ya seperti kacang kapri itu banyak kita dari India. Dari Cina juga. Jahe juga banyak sekarang yang lagi rame ini. Ada 17 kontainer itu lagi dimusnahkan jahe di Tanjung Priuk. Karena yang diimpor mengandung tanah. Saya tahu jahe kita banyak diimpor dari Vietnam, Thailand, dan India. Bawang merah walaupun kategori di India itu onion. Tapi dijual di kita setelah diimpor itu karena onion itu bombay gitu. Kecil-kecil. Kemudian di-branding itu sebagai salot di Indonesia. Sebagai bawang merah. Nah ini, jadi daya saing juga mempengaruhi neraca perdagangan kita. Kenapa daya saing kita tidak begitu kuat? Tadi memang. Karena skala usaha gitu kan. Dari petani kita. Ini adalah peluang bisnis bagi pebisnis tentunya. Bagaimana mengkonsolidasikan pada level on farm itu untuk melakukan suatu usaha yang skala ekonomis tentunya. Pada berikutnya adalah bagaimana penanganan pasca panin yang baik tentunya. Bagi pemisnis ini juga tuang. Untuk kemudian mampu menangani pasca panin produksi produk hortikultura atau komunitas hortikultura dengan tetap menjaga nilai tambah yang dengan menjaga tadi kualitas dan umur simpan produk hortikultura sampai ke pasar. Tentunya ini berbicara tadi. Sistem logistik, infrastruktur, sarana, baik sarana penyimpanan maupun transportasinya. Jadi kalau kita lihat pasar kita besar hanya beberapa kelemahan yang kita miliki. Tadi adalah terkait dengan daya saing, terkait dengan skala usaha, terkait dengan konsolidasi-konsolidasi di dalam menghubungkan antara tingkat on-farm sampai ke pasar itu. Jadi ini merupakan permasalahan, tetapi bagi pebisnis tantangan ini bisa dirubah menjadi peluang. Bahwa market kita itu luar biasa besar yang dapat kita raih. Ya minimal, kalau yang saya tekuni sekarang, dengan mengotong rantai supply, itu sudah margin itu luar biasa. Nanti kita sampaikan. Antara harga tingkat petani dengan harga tingkat retail itu luar biasa besar disparitasnya. Ya contoh sekarang, di bawang merah di Brebes itu sekitar 14-15 ribu. Tetapi pasar induk itu sekarang itu 21-25 ribu. Di retail itu bisa 35 ribu. Apalagi kita tahu, itu yang namanya cabai, bawang merah, itu sudah ada standarnya karena memang menjadi kebutuhan. Kalau kita berbicara dringo mungkin, nggak tahu itu. Begitu dipanen, nggak tahu harganya petani itu. Sama juga yang sudah umum pun, contoh, kalau kita lihat yang namanya pisang, sentra pisang itu di Lampung, termasuk Sukabumi. Saya pernah menelusuri pisang itu di Cidahu, Sukabumi. Harga pisang tanduk itu hanya seribu per piece itu. Atau pertandan itu hanya 30 ribu. Padahal begitu sampai Jakarta itu menjadi 10 ribu. Pisang Ambon itu 6 ribu. Itu di petaninya itu. Tapi begitu sampai supermarket itu bisa 32 ribu. Saya juga bermain di pisang. Karena disparitas yang luar biasa lebar. Sehingga itu menjadi peluang bisnis kita. Nah, ini gambarannya. Ini untuk produk yang sudah umum. Terus. Nah, ini kalau kita lihat, komoditas yang menjadi unggulan kita yang diekspor, maupun yang diimpor. Kita memiliki keunggulan dari sisi buah-buahan itu adalah manggis, nenas, pisang, mangga, salak. Hampir semua negara. Karena saya sebelumnya, ya setahun sebelumnya saya sebagai Direktur Pengolahan dan Pemasaran di Direkturan Jenderal Horticultura. Selalu negosiasilah perdagangan dengan negara-negara lain. Tidak ada yang mengatakan bahwa mangga kita itu tidak enak. Semua mengatakan mangga kita yang paling enak. Kalau salah, tidak ada negara yang punya salah ini. Kecuali Indonesia. Dan satu Thailand. Tapi boleh dicicipi salah Thailand itu. Rasanya tidak enak sama sekali. Manggis hanya kita yang punya. Ya Thailand juga punya. Tetapi manggis kita masuk ke Thailand baru keluar. Tetapi sekarang sudah karena ada protokol dengan China, maka bisa langsung manggis ini. Termasuk pisang. Sayuran juga yang kita banyak itu kubis. Bawang merah yang diekspor ya. Cabai, kentang, dan tomat. Walaupun juga hal yang sama, kentang itu impor kita nomor dua. Dari komunitas sayur-sayuran. Yang paling banyak adalah bawang putih. Kedua, bawang bombay. Sebetulnya bawang bombay itu mampu digantikan oleh bawang merah yang balikaret. Varietas balikaret yang banyak ditanam di Garut. Besar-besar gitu. Walaupun kalau di kita semuanya warna merah. Kalau bombay kan ada yang merah dari India. Ada yang urin dari Holland. Dari New Zealand. Kalau buah-buahan yang kita impor paling besar itu pir, apel, jeruk, anggur, dan semangka. Padahal semangka kita juga banyak ini. Lanjut. Ini gambaran ini adalah bukan perkembangannya. Tetapi kita lihat ada perbedaan harga dan ini menjadi peluang bagi kita untuk meraih peluang bisnis di bidang hortikultura. Komoditas hortikultura. Harga di tingkat petani itu itu kalau cabai merah keriting ini yang umum. Artinya produk yang sangat dikenal dan dibutuhkan oleh masyarakat kita. Itu. Itu umumnya rata-rata harga cabai kita itu di tingkat petani itu yang paling ujung itu 34, 33. Tapi di tingkat retail itu 58. Hampir 100 persen itu disparitas perbedaan harganya itu. Ya saya, ya pengalaman dalam hal ini kalau kita langsung ke petani. Ini padahal sebetulnya yang dimaksud tingkat petani itu adalah pengepul. Kalau cabai ini di pasar pari ini. Di kediri. Karena sentra kita ke diri. Belum di pertaninya langsung. Kalau di pertaninya langsung itu rendah. Walaupun kalau kita berbicara sekarang, yang harga cabai lagi naik. Di tingkat petani itu adalah 60, 70. Tapi di pasar retail itu sampai 130 sekarang. Jadi memang ada perbedaan yang cukup besar antara harga tingkat produsen dengan harga di tingkat retail. Ini sebagai gambaran bahwa ada disparitas harga yang kemudian ini menjadi peluang bisnis kita. Karena kalau apalagi membudidayakan sendiri, membuat farm sendiri, maka yang kita raih adalah harga tertinggi itu. Dengan mengefisiensikan proses produksi yang kita create. Lanjut. Ya, ini juga cabai besar. Begitu, sama juga itu. Perbedaannya cukup besar. Disparitasnya. Dan ini menjadi peluang bagi kita terus. Yaitu cabai rawit. Ya, terus. Nah, ini untuk bawang merah ini. Mungkin kalau di ujung genteng seperti yang saya singgung tadi, kalau sekarang antara 25, mungkin di ujung genteng itu hanya ya 11-12 ribu itu. Itu sudah bagus, sudah kering itu. Nah, ini. Ini untuk peluang pasar di pasar domestik. Tetapi kalau kita berbicara market luar, pasar ekspor, yang jelas kekuatan kita adalah eksotik produk kita. Jadi, produksi buah-buahan maupun sayur-sayuran itu banyak yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ya, sekarang contohnya saya didatangi importer sukun gitu kan. Yang diekspor ke Amerika. Cari sukun itu luar biasa karena kapasitas ekspornya besar. Termasuk sayuran apa itu yang sekarang itu. Banyak di kampung saya di Semenep itu. Katuk ya, apa istilahnya? Katuk. Katuk itu saya kemarin... Katuk pelancar ASI itu, Pak? Iya, itu. Apa yang bulat-bulat itu? Ya, katuk ya. Tapi ada istilah... Kemarin Tanihap itu permintaannya besar. Ini marketplace online itu, yang Tanihap di Jakarta itu. Permintaan besar untuk sayuran itu biasanya di sayur bening itu. Permintaan besar. Tapi carinya susah itu. Harus cari satu persatu di kampung itu. Padahal mudah ditanamnya itu. Dan itu sudah diekspor. Karena begitu dikeringkan, katanya banyak mengandung mineral yang sangat berguna bagi kesehatan tentunya. Hanya saja kalau kaitannya dengan ekspor, kita harus tahu regulasi dari negara tujuan ekspor. Tapi kekuatan kita, karena terkait dengan masalah ekspor, sekarang negara-negara tujuan ekspor itu umumnya memperlakukan non-tarif miser. Bukan non-tarif barrier. artinya proses untuk hambatan-hambatan masuk itu adalah bukan terkait dengan masalah tarif, tetapi masalah kualitas, daya saing, masalah mutu, yaitu teknikal barrier to trade, kemudian SPS, sanitasi, and fitosanitasi, sanitary, dan sebagainya itu. jadi bagaimana kita, kalau kita beraih peluang bisnis hortikultura untuk pasar ekspor adalah membangun kualitas kita, membangun mutu dari komunitas hortikultura, karena harus terlaca atau traceability-nya itu harus kuat. Dihasilkan dari kebun mana, penanganannya seperti apa, budidayanya seperti apa, kita sudah seperti contohnya. kita protokol dengan Cina itu untuk masuk lima jenis komunitas, yaitu salak, manggis, pisang, lengkeng, kemudian yang terakhir buah naga ini. Jadi itu harus terlaca itu, karena Cina begitu membuka itu sampai ke Banyuangi dan Bali, kita ajak ke sana, bahwa budidaya kebun buah naga kita adalah seperti ini. Penggunaan pesticida dan sebagainya sampai pengelolaan kebun itu dinilai oleh pemerintah negara tujuan ekspor kita. Seperti contohnya Uni Eropa kaitannya dengan non-tarif measure itu, yaitu pelarangan pemasukan penggunaan pesticida kerulut talonil ini. Karena diduga karsidotinik gitu kan. Kemudian juga endocrine descriptor, kemudian kebijakan dari negara itu pengurangan apa batas maksimum residu. Artinya maksimum yang residu pesticida yang terkait terkandung di dalam komunitas itu. Nah, kita untuk masuk ke Uni Eropa terutama kapsium Anum ini adalah paprika dan nakmek itu dipersyaratkan. Harus melalui, harus menuhi dan memiliki sertifikat health certificate. Kebetulan kami yang menangani itu. Jadi, setiap eksportir untuk mengekspor harus dinilai penyelenggaraan komunitas itu yang dilakukan oleh pelaku usaha. Gimana hygiene sanitasinya, prosesnya, penanganannya di packing house-nya sehingga ada batas-batas yang maksimum yang diperbolehkan untuk beberapa unsur-unsur pesticida itu, logam berat dan sebagainya. Kanada juga menentukan batas maksimum dari Novolaron sekitar 0,15 QPM ini. Termasuk juga BMR untuk susi trobin pada sayuran daun, tomat, dan beris buah-buahan. Ini yang perlu kita perhatikan apabila sebagai eksportir. Karena negara-negara tujuan ekspor itu menentukan persyaratan-persyaratan terkait dengan non-tarif measure walaupun spesifik setiap negara. Termasuk dalam hal ini pelabelan. Selain terbaru, ini peraturan country of origin mengenai sistem pelabelan wajib terhadap pangan impor dari negara asal yang mencakup penanaman. Nah, ini traceability. Di mana ditanam? Pengelolaannya seperti apa budidayanya? Pemaninan sampai pengelolaan misalkan kalau di Uni Eropa ini saya pernah juga dengan Dirjen Horti yang sekarang itu pergi ke Dubai. Luar biasa karena memang jarang tumbuh di sana kecuali Korma. Yang namanya di Dubai itu sistem logistiknya luar biasa lengkap dan besar. Begitu kita masuk itu buah-buahan tropis itu semuanya ada itu. Mulai dari jambu alpuka durian itu lengkap itu. Hanya saja tadi harus memenuhi Uni Emirat Arab food drug standar. Kalau dengan Tiongkok ini Cina food safety law harus dilakukan penilaian terhadap risiko dari PSAT produk segar asal tanaman yang akan diekspor. Dan harus sudah sepakat kita untuk menyempakati yang namanya protokol ekspor. Kita baru manggis salah buah naga tapi lima seperti lengkeng dan pisang dan bebas OPT organisme pengganggu tanaman. Jadi itu yang perlu diperhatikan kalau kaitannya dengan ekspor tetapi untuk domestik sebetulnya luar biasa besar pasar kita. Hanya saja tadi bagaimana kita membangun efisiensi tentunya skala usaha efisiensi dari membangun sistem logistik kita. Ya terus nah ini sebetulnya kalau hortikultura itu nggak usah punya sawah yang luas itu bisa sebetulnya. Kita mengenal yang namanya hidropunik akuapunik dan vertikultur jadi bertrap gitu sampai ke bawah punya 200 meter itu bisa luas paninnya bisa jadi ya paling tidak bisa setengah hektare itu sebetulnya. Ini satu lari ini ada 1700 lubang ini itu yang bisa menghasilkan 20 hari itu 100 gram 100 kilo satu pralon ini ya saya saya buat itu 1700 sampai 1800 lubang hidropunik apa penanaman itu hidropunik dan begitu dipanen untuk kangkung bayam selada ini bisa 100 kilo ya dijual seperempatnya itu 5 ribu ya lumayan ini itu saya pergi ke sentul asabi itu punya sekitar 7 ribu meter itu luar biasa tiap hari panin karena dengan sistem hidropunik di green house seperti ini atau screen house ini kita mampu mengendalikan hama dan penyakit termasuk suhu sehingga relatif serangan hama penyakit itu terkendali terus nah ini yang kita juga bina petani-petani kita ini untuk mengurangi hama penyakit dengan apa mulsa dan sebagainya itu ini selada merah yang kanan sama selada hijau nah sekarang kan banyak makanan-makanan korea dan sebagainya itu menggunakan selada ini daging iris dibakar langsung dibungkus selada ini ini adalah peluang-peluang bisnis kita peluang bisnis komoditas hortikultura dan cukup cepat itu turnover-nya itu 20 hari udah panen itu untuk sayuran ini kangkung 20 hari 25 hari selada juga begitu walaupun untuk tanaman tahunan ya kebetulan saya juga ngembangkan durian musanking gitu 4 tahun belum berbuah tetapi di bawahnya saya tanemin jambu kristal 6 bulan sudah berbuah termasuk nenas jahe pokoknya tidak ada sejengkal tanah yang tidak kita manfaatkan di lahan yang tropis ini karena kita diberkahi oleh sinar mahatari yang terus-menerus beda dengan subtropis gitu begitu musim salju sudah berhenti nanam gitu kan gitu hanya hanya saja kalau disana memang skala usahanya itu luas gitu kan seperti ini ya saya pernah ke ya Perancis gitu minimal itu 30 hektare di Jepang juga begitu 30 hektare gitu kan terus ya ini petani kita ini kalau langsung kulaan di ibu-ibu ini sawi ini mungkin satu iktare itu hanya 1500 itu begitu dijual di Ion gitu ini bisa 6000 7000 ini gitu jadi itulah peluang bisnis kita di Hortikultura apakah sebagai trading atau kita integrasi vertikal sampai budidaya gitu jadi sangat luas peluang bisnis dari kekuatan yang kita miliki bagaimana kita walaupun kita tahu kelemahan-kelemahannya tetapi bagaimana kelemahan itu kita kuatkan yang kemudian mampu memiliki daya saing dalam penguasaan pasar domestik yang luar biasa besar termasuk dalam hal ini adalah pasar ekspor gitu tetapi harus dilakukan konsolidasi untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan kita dari kelemahan-kelemahan yang kita miliki saya pikir itu yang dapat kami sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah sangat menarik sekali ini saya dari tadi menyimak paparan yang luar biasa dari Pak Yasit ini karena kadang-kadang saya apa ya integrasikan dan cocok-cocokkan gitu dengan kondisi kita di lapangan yang luar biasa ini catatan kita pertama tadi adalah bagaimana Pak Yasit melakukan efisiensi rantai pasok sehingga farmer share rasionya menjadi efisien dari bagaimana mengambil dari petani atau pengumpul tingkat pertama kemudian diupayakan langsung kepada end user atau konsumen sehingga rantai pasoknya efisien dan farmer share rasionya efisien dengan demikian disparitas harga juga dapat ditekan kemudian juga peluang pasar ekspor yang sangat luar biasa dan digambarkan beberapa perseratan negara importer di dalamnya banyak sekali gambaran-gambaran bagaimana peluang untuk bisa masuk digambarkan juga bagaimana peluang Indonesia yang saat ini ternyata beberapa produk komoditas multikultur ternyata neraca perdagangannya masih minus besar impornya ketimbang ekspor tapi juga peluang yang sangat luar biasa kita sebagai negara Indonesia yang sebagai dengan biodiversitas yang sangat besar memiliki tanaman spesifik lokal yang sangat luar biasa dan khas Indonesia sebelumnya Pak Yassin saya ingin tanya ini kita kan sering terutama saya sebagai pendamping petani dan pemberdaya masyarakat peluang itu sangat besar tapi kenyataan di lapangan ini kan maaf kata ya kalau bicara sayur-mayur saja apalagi saya di Bogor ini sentranya sayur-mayur kangkung sawi dan sebagainya handlingnya kan tidak terlalu baik Pak artinya bahwa karena di ujungnya pengumpulnya adalah penjualnya itu adalah pasar basah yang jualannya juga dalam takut jorok gitu ya di pinggir jalan dan sebagainya sehingga dari hulunya juga petani dalam pembersihkan tidak memperhatikan itu kebersihan dan sebagainya got saja solokan di bendung hanya untuk mencuci sayur-mayur karena di pasarnya sana juga lebih jorok daripada ini sehingga kan kemudian maaf kata tadi kalau bicara tentang keragaman keamanan dan kesehatan pangan itu kan jadi seakan-akan tidak terpenuhi unsur seperti itu apalagi kalau sampai masuk kepada pasar-pasar yang seperti digambarkan kepada pasar model yang tentu memerlukan persyaratan kesehatan dan keamanan pangan yang sangat luar biasa tingginya bagaimana menurut Pak Yassid untuk menghadapi seperti ini Pak iya 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 kalau kita berbicara bisnis gitu kan beda saya kalau berbicara government kadang-kadang kalau kita bicara bisnis itulah peluang itulah bisnis yang bisa kita raih satu memang di tingkat petani itu banyak yang tidak dilakukan oleh petani dalam hal merespon pasar atau apa yang diinginkan oleh pasar contohnya Pak itu saya kalau ke Jasinga itu kebetulan kebun saya di Jasinga itu atau kalau ke Boyolali itu kebetulan dulu saya penanggung jawab Jawa Tengah itu termasuk Boyolali kalau dari dataran tinggi Selaw itu Boyolali itu yang namanya pengangkutan sayur-mayur itu ada selada ada labus sampai kelapa itu dicampur Pak itu dijadikan satu truk itu sudah gitu diatasnya juga dinaikin orang itu sehingga ya coba lah itu terjadi Pak di Lembang juga begitu malah saya duduk sekolah begitu Pak sekolah SMP saya itu yang ikut begitu belakang depannya itu sayur-mayur dan tepung sayur-mayur dicampur di samping kelapa bawahnya sayur ada orang lagi kan tapi begitu itu sampai ke kota ya Bapak kalau ke TU itu ke TU pasar Indokomor kalau malam itu Pak saya ya hampir tiap malam ke sana itu kalau kita lewat di koridornya TU itu itu empuk saya pikir karpet awalnya Pak itu ternyata itu isinya sayur itu di bawahnya itu sampai empuk artinya apa losis yang terjadi losis itu bagi kita sebetulnya pebisnis ngambilnya itu memang harus punya armada ke kebun petani itu yang cianjur itu di sana ada buncis ada tomat beef ada macam-macam selada itu bagus-bagus Pak itu bagaimana kemudian kita ngangkutnya itu pada standar pengangkutan transportasi atau handling yang bagus dari petani kita sebetulnya sudah membangun yang namanya subterminal agribisnis di Cigombong itu pada level tentunya sebagai aparat pemerintah kita juga melakukan pembinaan Pak sampai kita bangun itu infrastruktur yang namanya subterminal agribisnis di Cigombong Cianjur itu dilengkapi dengan cold storage di sana kita harapkan adalah penanganan pasca panen sampai kemudian kalau tidak terjual itu masuk ke dalam cold storage tetapi lagi-lagi petani kita itu pinginnya hari ini dipanen hari ini dapat uang tapi lagi-lagi tadi penanganan pasca panen handlingnya itu sangat tidak memenuhi persyaratan bagi pebisnis tentunya harus menyediakan walaupun sekarang di Cigombong itu ada pelaku usaha ada pelaku usaha milenial Sandi Okta itu juga bekerjasama dengan petani-petani itu sehingga masuk ke giant co-hotel ke ion dan sebagainya itu bisnis sebetulnya peluang bisnis sekaligus tentunya membina kalau pemerintah juga membina jadi memang kelemahan-kelemahan kita itu di tingkat pertani karena keterbatasan modal sarana memang itu yang terjadi dari sisi keamanan pangan mutu pangan sampai kemudian besarnya losis karena keterbatasan oleh karena itu intani ini perlu turun anggota intani insan tani dan nelayan yang ingin masuk ke horti itu turun memang berbisnis yang dimana peluang ini besar mulai kita menangani budidaya sampai pas kapanen dan kita perlu punya infrastruktur yang namanya pergudangan atau logistik paling tidak punya tempat saya kebetulan juga nyiapkan yang namanya call storage secara pribadi dan budang sortir gimana gitu kan itu walaupun saya tiap hari itu panin di pasar indok Pak itu dari TU saja itu kita keringkan yang namanya bawang merah kemudian dihilangkan tanah-tanahnya itu dan kita grideng gitu yang super itu di atas 1,8 cm diameternya yang medium antara 1,5 sampai 1,8 diameternya itu sudah itu masuk ke marketplace online itu harganya sudah berkali lipat ini termasuk sayuran yang namanya buncis kita grideng dan sebagainya itu itu kalau sayuran itu cukup lama disimpan cabai itu seminggu bisa di call storage apalagi yang namanya buncis tomat itu sebulan aman di call storage nah ini bicara peluang bisnis memang kelemahan-kelemahan kita itu ada di tingkat petani tetapi itu mampu kita jembatani bagi pebisnis ya milenial ini harus peluang ini sangat besar itu sangat besar tentunya perlu memang modal modal awal untuk menyiapkan infrastruktur dan sarananya di Sukabumi Pak itu yang nama jahe itu jahe gajah jahe paris itu hanya 12 ribu coba di Aion itu itu sudah 35 ribu saya masuk marketplace 36 ribu itu baik itu tanihap cili beli sayur bok itu jadi disparitas itu lebar saya ngangkut dari Sukabumi dan Cianjur yang namanya jahe itu dan itu 3 bulan di kolsturit aman Pak ini jadi itu kita sekarang kan bukan ya saya ini sudah apa antara di posisi pemerintah dan posisi pebisnis nih itu kalau di pemerintah saya itu memfasilitasi Pak melakukan edukasi gimana penanganan pas kapanin yang baik gimana menuju keamanan yang baik karena kita begitu kita mau memasarkan dan itu dalam kemasan maka tim saya itu turun untuk memberikan izin edar yang namanya produk dalam kalau itu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha kita tapi kalau dari luar itu yang namanya PL jadi kalau bapak ibu sekalian pergi ke supermarket dan mau membeli PSAT yang dikemas harus dilihat dulu nomernya itu nomor PL atau PD kalau ada nomor itu maka itu aman karena kita nilai dari penanganan di packing house nya apakah memenuhi hygiene sanitasi yang kedua setelah keluar dari hygiene sanitasi packing house itu dianalisis oleh kita terkait dengan parameter parameter cemaran itu ini adalah peluang bagi pelaku usaha bisnis yang memahami untuk meraih pasar di ION itu kalau di BSD itu perseratan harus prima 3 minimal sertifikat prima 3 untuk on farm nya jadi kita kalau di pemerintah saya di pemerintah siap membantu untuk kemudian terkait dengan sertifikasi rumah kemasannya hygiene sanitasi maupun sampai izin edarnya yang namanya PD produk dalam kalau usaha kecil PD UK namanya itu nah itu jadi pemerintah itu siap membantu untuk kemudian bahwa produk dari petani itu mampu tertelusur dari mana asalnya dipanen kapan dilakukan melalui penanganan pas kapanen seperti apa dan pada akhirnya produk itu memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Luh 53 2019 yaitu keamanan dan mutu pangan PSAT produk segar asal tanaman itu Pak baik luar biasa wah menarik sekali ini jadi memang banyak sekali peluang kalau kita melihat dari sisi tadi kondisi adalah peluang bagi para berbisnis banyak sekali baik masih penasaran banyak saya yakin para internas juga banyak penasaran di sini ingin bertanya dan pengen sharing dengan Pak Yasid inspirator kita pagi ini tapi kita mulai saya sampai dulu Ibu Wahyuni Umami Harahap selamat pagi Ibu selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak ini Ibu dosen dari Universitas Muhammad di Sumatera Utara ingin langsung bertanya silahkan Ibu Wahyuni untuk Pak Yasid tadi ada penjelasan tentang daun katuk ya Pak ya Pak ya katuk apa kelor 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 ya Pak ya jadi gini sedikit histori di kampung saya kan Pak ada masalah irigasi jadi ada lahan di sana kira-kira 10 hektare selama 7 tahun kemarin karena irigasinya enggak bagus ya enggak ditanam itu lahan memang kosong gitu kan Pak jadi saya di sini merasa suatu kenapa enggak dikembangkan dengan budidaya yang tahan tanpa air irigasi yang maksimal gitu kan Pak jadi kalau memang memungkinkan daun kelor atau daun katuk ini untuk diekspor saya ingin ada kontak atau kontak person yang bisa saya hubungi sebagai panduan untuk ekspor ekspor tersebut gitu Pak biar secara langsung bisa up atau bisa berkomunikasi secara langsung gitu maksudnya Pak ya siapa yang bisa saya hubungi atau siapa yang bisa saya untuk konsultasi tentang ekspor dari daun katuk atau daun kelor tersebut ya silahkan Pak Yasid iya jadi gini ini antara ayam dengan telur kadang-kadang dimulai dari mana cari pasar dulu atau kita memproduksi dulu gitu kan itu walaupun saya lihat harus setara antara menggarap pasar dengan menggarap produksinya kadang-kadang kita ini dalam berbisnis kalau langsung pasar gitu kan belum memproduksi itu ketemu dengan market atau pedagang atau eksportir kadang-kadang kita ngomong tidak percaya tidak percaya diri beda kalau kita sudah punya punya produk dan memahami produk itu maka lancar kita bicara gitu kan ini nih penting bagi pebisnis gitu kan ya sama begitu orang tanya sayur-sayuran ke saya atau apalagi jahe bawang merah dan sebagainya siapa supply oh siap saya itu gitu kan itu jadi yang pertama lagi ada lahan 10 hektare tidak beririgasi memang betul tidak usah dipaksakan beririgasi gitu karena tanaman ada yang musim hujan kita tanam musim kering juga tidak perlu tanaman air yang banyak ya tadi contohnya kelor itu kan tanaman tahunan gitu atau 10 hektare ditanemin alpukat sekarang lagi gencar nih mau ekspor alpukat ke Turki Bangladesh dan ke Jepang bahkan Cina itu minta gel alpukat gitu sekarang ya kebetulan walaupun saya sudah di badan ketahanan pangan di Horti masih informasi cukup kejang lagi-lagi kalau informasi itu ada di Gen Horti Kultura terkait dengan eksportir daun kelor tetapi mbaknya ada Pak Ilyas itu anggota KBHI di Sumatera Utara Pak Ilyas itu Pak Ilyas itu ya karena sering ketemu ada anggota saya ada grup WA WA namanya KBI keluarga besar Horti Kultura Indonesia itu itu pemain Horti Kultura di Sumatera Mbak Sumatera Utara kan iya Pak Sumatera Utara itu Pak Ilyas namanya saya kasih nomer teleponnya ya iya Pak jadi lama ini kalau begini gak apa-apa Pak sambil menunggu Pak Yasid silahkan yang ingin bertanya silahkan boleh nanti di raise hand atau menulis di kolom chat nanti saya bacakan Ilyas itu 0877 iya Pak 1 4 74 66 26 66 26 oke Pak dia eksportir Horti Kultura dari Singapura dan Malaysia itu tentunya dia jaringannya luas juga itu itu Pak Ilyas itu tapi juga banyak buah-buahan dia Duren Duren pasta Duren ke Timur Tengah dan ke Singapura Malaysia. Pasta durian. Jadi mungkin duriannya Uco tidak laku, dijadikan pasta. Kirim ke sana. Kalau ke Cina, ekspor durian itu tidak pakai protokol. Tapi kalau durian segar belum bisa masuk. Karena belum ada tanda tangan protokol untuk durian segar. Tetapi durian olahan berupa pasta yang sudah bebas kulit dan bijinya itu bisa di ekspor ke sana. Nah itu. Komunikasi dengan Pak Ilyas itu. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Mungkin nanti akan segera berkomunikasi langsung sama Bapak Ilyasnya. Ya itu. Itu kalau mau berbisnis. Pokoknya berbisnis ya. Sumatera Utara itu banyak produknya itu. Kalau gini, saya tiap hari ngurusin wortel beras tagi, Pak. Wortel beras tagi. Kan khusus itu apa? Beda wortel beras tagi yang di Jawa wortel yang di Jawa dengan wortel beras tagi. Itu. Kalau wortel beras tagi itu mulus gitu kan. Di sana sudah ada klasifikasi LMS size-nya itu. Itu. Saya tiap hari itu masuk ke market online itu sekitar satu ton. Di Jakarta itu. Satu ton. Ya ada margin-margin lah sekitar dua setengah tiga ribu lah gitu kan. Itu. Nah itu dari beras tagi itu. Termasuk yang dari Sumatera Utara yang paling besar masuk ke Jakarta ini jahe. Jahe gajah. Itu. Itu dari beras tagi itu. Jahe gajah juga. Nah itu. Pak Ilyas juga sering ngirim ngirim wortel beras tagi dan jahe. Termasuk alpukat. Nah itu. Kalau menyelami bisnis itu mantap itu. Mantap. Jadi durian itu Sina rupanya baru tahu ada pasta durian Pak. dia belum tahu ada tempoyak Pak. Ada tempoyak. Kalau tahu tempoyak dia minta import juga tempoyak itu Pak. Saya tahun yang lalu buat pameran Pak di Cina itu. Di Beijing itu. Kemudian satu stun namanya Monsuang itu. Merknya Monsuang. Ternyata ternyata itu punya Anjekma. Perusahaannya Anjekma Monsuang itu. Kenapa dinamain Monsuang? Kenapa tidak Baruang gitu kan? Baworang gitu kan? Karena memang kelemahan kita di sana itu. Malaysia yang baru bermain Duren itu luar biasa. Masuk penetrasi pasarnya gitu. Dan memang dipilih memang satu varitas. Ya walaupun Malaysia yang sekarang diperkenalkan itu Musan King dan Oce Duri Hitam. Itu. Di kita itu banyak sehingga bingung itu. Mau masyarakat apa yang kemudian dikomunikasikan dengan negara tujuan atau bisnis to bisnis itu. Kita aja kalau beli durian Pak di Bogor itu lama Pak. Pak Sigit kalau beli durian pasti lama. Begitu datang ketumpukan durian paling tidak tanyanya itu beberapa tingkatan tuh. Manis atau enggak? Tebel atau enggak? Kuning apa enggak? Pahit atau enggak? Terakhir yang bayar siapa? Nanti kalau dari Thailand Pak dari Malaysia kirim Musan King beratnya satu butir satu setengah kilo kematangan 80% atau 70% terkirim Pak. Bayangkan kita itu negosiasi bisnis di kampung di dapur sendiri itu lama itu. Apalagi mau ekspor Pak. Enggak jadi pasti. Enggak jadi. Inilah kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan kita itu. Baik Pak. Ada lagi ngakunya durian parung ternyata dari Lampung Pak. di perang seminggu lagi. Baik Bapak Ibu sekalian luar biasa banyak sekali yang ingin bertanya dan penasaran. Ini saya bacakan dulu ya Pak yang sudah terlebih dahulu masuk. Ada dua pertanyaan yang sudah dulu masuk. Pertama dari Kansilah di Petani Sukabumi beliau memang pelaku usaha tani. Menarik untuk pisang dan manggis dari Sukabumi Pak. Bahwa selama ini yang memainkan peran adalah pengempul dan mereka menetapkan harga ke petani yang membuat petani kurang optimal dalam pengembangan komunitas pisang dan manggis. Mohon arahan yang kira-kira Pak bagaimana cara memangkas peran pengempul yang masih sangat dominan ini. Begitu Pak silahkan. Gak bisa memang itu adalah kenistayaan yang namanya rantai supply. Kenistayaan. Kenapa? bayangkan Ibu Kasila punya 10 pohon manggis. Bapak Pak Kasila punya 20 pohon manggis. Langsung mau ekspor. Gak bisa. Gak bisa. Makanya kalau Bapak mau ekspor punya 500.000 pohon manggis atau minimal itu 100 hektare lah. Maka kita bisa bikin packing house. Bahkan minta kederidikan hortikultura tolong bikin packing house. Lagi-lagi berbicara skala usaha. Tetapi kita pada umumnya kenapa kemudian banyak pengepul. Karena pertanian kita punya sedikit-sedikit. Bahkan kita saya sendiri sulit untuk memberikan sertifikat prima. kepada petani itu. Karena kebunnya itu campuran manggis, pisang, cempedak di dalamnya itu. Kandang sapi lagi di dalamnya. Nah ini harus dirubah. Ya mudah-mudahan intani ini mampu menjembatani itu. Ini persoalan kita. Karena yang namanya GAP itu bahkan pohon buah jatuh itu tidak boleh dibiarkan itu. Busuk sampai di sana. Kalau kita bicara protokol dengan Cina itu pengelolaan kebun itu harus rapi bersih. Terpisah mana pupuk itu. Bahkan tadi buah jatuh itu tidak boleh dibiarkan begitu busuk-busuk di sana. yang kedua skala usaha supaya pengepul itu tidak ada. Supply chain ini efisien. Pak Kasmila ya harus punya lahan yang luas. Saya ya karena saya memasuk manggis juga itu. Pada saat musim manggis gitu. Di Sukabumi di Lewiliang itu harga di tingkat petani itu 7.000. Itu. Yang diekspor itu adalah yang warna kematangan itu 80%. Yang masih merah. Itu. Itu yang dipilih. Yang dipilih ada super ada yang sampai kecil. Itu. Dikred. Tapi yang warnanya merah. Karena dua hari sampai Tiongkok itu baru hitam. Tetapi yang dikirim dari sini walaupun bagus mulus hitam tidak bisa dikirim. Itu. Lagi-lagi menggriding itu penting. Melakukan sortasi itu penting. Coplak satu kelopaknya itu sudah tidak bisa jalan ke Tiongkok itu. Apalagi bonyok gitu kan. Jatuh begitu saja gitu. Dipetik jatuh gitu kan. Sampai memar itu tidak bisa. Kelopaknya aja coplak satu. Apalagi gundul. Kalau di pasar kita ya gundul yang penting manis gitu kan. Yang penting manis. Apalagi buat tebak-tebakan ya Pak. Yang pangkas dulu. Begitu. Tebak-tebakan. Isinya ada berapa gitu kan. Jadi pertama Pak kasihlah skala usahanya. Di Sukabumi itu masih soal arat lahan idol itu. Lahan idol hanya ditanami sengon gitu kan. Itu. Pada lima tahun mulai dari nol lagi gitu kan. Kayu sengon itu. Ini permasalahan kita. Lahan sumber daya itu banyak tetapi tidak memulai pada skala usaha. Begitu memulai skala usaha Pak saya juga mengembangkan jambu kristal itu. Didatengin itu Pak. Karena sama dengan ayam sama telur itu. Mulainya dari mana. Tapi kalau skala usaha pasti didatengin itu. Saya banyak eksporter nih. Minta manggis. Wah macam-macam itu. Minta alpukat itu. Tetapi memang permasalahan kita kenapa tidak kompetitif. Karena persoalan collecting dari produk itu. dari petani ke petani sehingga pada akhirnya costly apa biayanya mahal yang kedua masalah kemudian mutu. Sehingga sortirnya itu luar biasa. Tapi kalau satu hamparan yang luas petani berkonsolidasi dari setengah hektar ke setengah hektar tapi satu hamparan makanya konsep Kementerian Pertanian kompok. tetapi memang dijadikan satu varietas kebun itu. Tadi jangan bikin kelompok kebun durian isinya mulai dari tidak jelas sampai montong misalkan. Ya masirinnya juga tidak jelas itu. Umumnya kita kelompok gitu Pak kita kan menghadapi petani itu. Kelompok maju mundur gitu namanya itu. Kompak itu pada saat kita memberikan bantuan itu. Tapi begitu panen itu sendiri-sendiri. Tahun depan itu lain lagi namanya itu. Mundur maju itu. Minta lagi. Itu persoalan di kita ini. Persoalan di petani kita. Tidak begitu tajam persoalan memandang pasar. ini. Tidak jeli. Ya memang ada keterbatasan-keterbatasan. Ini yang kita harapkan semua pihak pemerintah termasuk organisasi yang peduli terhadap insan pertanian intani memang harus memperhatikan ini. Itu Pak. Persoalan bangsa ini pertanian kita ini. Itu Pak. Baik Pak. Aduh luar biasa ini. Jadi intani makin apa nih? tantangannya luar biasa dan peluangnya juga seiring dengan itu. Baik pertanyaan berikutnya dari Bang Azim Adhar. Beliau importer kurma sedang memerlukan PL untuk kurma impor. Bagaimana prosedur pengurusannya dan kalau bisa minta kontaknya yang bisa dihubungi? Silahkan Pak Yasir. Semua produk impor itu harus memperoleh izin edar yang namanya PL produk luar. Begitu masuk di border itu diurusi oleh karantina. Karantina kaitannya dengan OPT Organisme Pengganggu Tamanaman. Begitu mau diedarkan itu harus berhubungan dengan badan ketahanan pangan khususnya terkait dengan keamanan pangan. hal yang perlu diperhatikan bahwa korma itu setelah dari pelabuhan diapain, ditampung di mana, gudangnya di mana. Begitu ada tempat penanganannya, maka itu harus dilakukan penilaian oleh badan ketahanan pangan terkait dengan hijin sanitasi. Undang-Undang Cipta Kerja kemudian sekarang ada PP nomor 5 2021 tentang perizinan berusaha. Di dalamnya itu ada klausul terkait dengan keamanan pangan yaitu PLPD PDUK terkait juga mengenai adalah sertifikat atau registrasi packing host sertifikat hygiene sanitasi. Itu kalau impor itu ditangani oleh Kementerian Pertanian di mana otoritasnya ada di otoritas kompeten keamanan pangan pusat yang ada di badan ketahanan pangan. Kebetulan kami yang menangani. Saya dengan staff saya. Untuk nomor HP-nya itu sudah terlihat di sana namanya Pak Aprianto dia koordinator untuk keamanan pangan 0813 berapa itu. Jadi Bapak siapkan kormanya itu ditangani di mana lokasinya gudangnya seperti apa. Jangan sampai kormanya itu ditaruh di gudang palet isinya tikus semua misalkan banyak tikusnya campur dengan pupuk misalkan oria gitu kan itu jelas enggak bisa itu enggak akan lolos hajin sanitasinya atau kormanya berhadapan langsung dengan WC comberan gitu kan udah enggak masuk itu siap terima kasih Pak atas tanggapan apalagi pas datang yang auditor datang staff saya datang sambil ngetut repot ya gitu Pak Pak importer siap terima kasih Pak atas tanggapannya jadi kurma kita ini disimpan di call storage kurma madu jadi gudangnya di Surabaya nanti kita kontak Pak Friantone ya Pak ya terima kasih ya bukan hanya ada call storage tetapi prosesnya itu seperti apa di dalamnya itu itu kalau atapnya bolong-bolong gitu kok banyak jelaga-jelaga gitu ya enggak lolos juga Pak itu gudangnya berewan gitu kayak Pak importer ini repot itu oke nanti kita lanjutkan itu eksekusi tolong Bang Azim di eksekusi baik Bapak masih banyak sekali pertanyaan berikutnya saya bacakan dari Pak Muhammad Akbar beliau dari Luwu Sulawesi Selatan Pak selamat siang Pak Muhammad Akbar beliau bertanya di Luwu ini lagi booming Pak hidroponik saking banyaknya hingga harga menjadi turun nah yang ingin ditanyakan apakah ada instansi atau pihak khusus yang menampung hasil sayur hidroponik di Sulawesi Selatan Pak silahkan Pak ya sebetulnya kan sekarang itu ya sekarang contohnya banyak sekarang marketplace online enggak punya enggak usah punya toko itu sekarang itu apa ya bahkan kita memfasilitasi itu marketplace online apa namanya apa yang di kita itu pastani pastani namanya itu kalau ke sayur bok itu kan harus jual dulu kita itu bisa nempelin di pastani itu nempelin di pastani tapi di setiap provinsi itu ada pasar mitratani namanya di Sulawesi Selatan di Makassar itu ada pasar pasar mitratani tetapi tetapi marketplace marketplace online yang dibangun oleh badan ketahanan pangan sebagai misi pendistribusian itu ada pastani bapak bisa memanfaatkan bapak bisa memanfaatkan itu gratis tapi juga bukalapak sopi itu kan itu nah tapi lagi-lagi kalau kita mau berbisnis bagaimana kita mampu menghasilkan pada kuantiti yang memadai continuity yang bisa terjamin dan juga quality yang terjamin jangan sampai panin sekarang nunggu sebulan lagi baru panin lagi itu itu nggak dikenal itu produsen itu atau vendor itu nah itu ya bahkan perlu dikasih nama Pak kata di ilmu pemasaran itu branding itu penting karena kalau tidak di branding tidak dinamain itu sama dengan kita mengail ikan tanpa ada kailnya itu jadi Bapak kalau mau usaha sayuran pertama skala usahanya yang mampu menjamin kuantitasnya kontinuitasnya dan kualitas dan dinamain itu supaya ngait itu pancingnya itu kalau tidak ada kailnya ya ikannya ngempelok-ngempelok tapi tidak ketangkep gitu kan gitu ya kalau di Jakarta banyak tapi di Makassar kan banyak supermarket atau konsumen langsung ya banyak itu adalah strategi pemasaran ya umumnya petani kita yang yang ya petani kita begitu produksi bingung gitu kan gitu ini nih ini petani kita gitu kan gitu memang namanya apa memasarkan itu kata susu itu peperangan berperang memang untuk menang katanya Anda harus tahu tentang lawan kamu dan Anda harus tahu tentang kamu gitu kan kalau enggak tahu sebuahnya insya Allah kalah terus ini kita kan bicara peluang bisnis ini harus punya daya saing harus mampu memenangkan pertempuran nah itu Pak jadi itu yang saya perlu sampaikan gitu ya kebetulan ya saya agak pengalaman juga ini selama hampir satu setengah tahun tuh awal-awal kadang-kadang nangis Pak itu begitu kulaan anjrop gitu kan itu kemudian tidak ada yang beli busuk semua Pak itu saya samping gudang saya ada sumur Pak dalamnya 20 meter itu sekarang penuh Pak penuh produk itu yang busuk masuk ke sana itu tapi itu menjadi tempaan kita seperti apa berbisnis yang produk perisibel ini ya itu tuh jangan cengeng memang gitu jangan cengeng ya Pak siap itu aja Pak Pak Yasit ini satu lagi pertanyaan dari anak muda ini sebelumnya buat Bapak Ibu mohon disempatkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada linknya di kolom chat dan tersedia e-sertifikat ini ada pertanyaan satu lagi dari Rika santri pendamping desa dari YBM PLN yang di Cisarua Pak dia bertanya bagaimana strategi pemasaran produk horticulture dan di Cisarua punya lahan 27.500 meter persegi agar produk kita hasilkan bisa mengikut harga pasar dan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi petani silahkan Pak Jasip ini anak muda yang sedang ini luas ini Pak 27.000 wah luas ini hampir 3 hektare kalau 27.000 ya 27 hektare 2.700 apa 27.000 Pak 27.500 meter hampir 3 hektare waduh ini luas itu ada milenial di atasnya di Cianjur Sandi Okta namanya masih baru lulus IPB dia memanfaatkan lahan PTPN berapa ya 6 hektare dia punya sendiri 5 hektare sehingga hampir 10 hektare dia mampu secara kontinu memasok kepada horeca hotel, restoran dan catering gitu walaupun di masa pandemi ini agak agak keteteran tapi dia kemudian mampu bekerja sama dengan kedai sayur sekarang tuh punyaan punyaan dia 5 hektare punyaan metra taninya itu 8 hektaran itu di Cianjur itu jadi kemudian dia tentukan tanaman apa pola tanamnya seperti apa gitu itu tadi kalau mampu menghasilkan produk yang kontinu kapasitas yang memadai dan kualitasnya bagus insyaallah pasar itu datang walaupun pada tahap awal Pak ya memang berdarah-darah namanya memasarkan berbisnis itu berdarah-darah tidak mudah tetapi pemerintah dan juga secara umum peluang-peluang bisnis dalam pemasaran itu banyak tadi gitu di BKP juga ada sistem pemasaran online itu yang namanya pastani Bapak kalau pergi ke itu kalau betul-betul terjamin kontinitasnya dan harga bersaing datang saja itu ke kedai sayur kemudian juga punyaan Hairul Tanjung Transmart juga sekarang saya juga di telpon terus GDID Sopi ini lagi butuh nih itu GDID Sopi perlu banyak termasuk sayur bok Tanihap Cili Beli banyak pokoknya itu tiap hari asalkan tadi sudah pastikan beberapa komunitas yang mampu untuk dihasilkan secara kontinu dengan kualitas yang baik itu tapi besok panin buncis sebulan lagi baru panin buncis lagi enggak ketemu itu enggak ketemu Pak minta kirim apalagi kalau kita bisa saya pertemukan dengan Aion misalkan saya beberapa kali ketemu Aion bawa pelaku usaha tadi kalau supermarket itu pertama perlu jaminan mutu yang kedua kontrak itu karena kalau sudah kontrak apakah tiap hari atau tiap dua hari harus dikirim sebanyak yang kontrak begitu tidak dipenuhi bukan untung malah buntung kena finalty itu misalkan harus 10 kilo atau 50 kilo per hari tetapi begitu dikirim sekali besoknya enggak oh belum panin oh kena hujan enggak ada alasan itu nah itu bagi pebisnis hortikultura harus mampu menjawab itu banyak Pak udah hubungi Sophie GDID yang sekarang minta ke saya itu ya kalau saya kan langganan tiga itu apa marketplace online itu luar biasa besar sebetulnya market itu di Jakarta itu besar Pak karena pasarnya itu di ujung hidung kita cuman bagi pebisnis itu bagaimana kita memanjangkan hidung dan melebarkan telinga jadi telinga kita dilebarin gitu supaya informasi itu sangat peka dan mampu mencium siapa pesaing bagaimana meningkatkan daya saing apa yang dimaui dan sebagainya itu sebetulnya Pak oke Pak Sigit mantap luar biasa Masya Allah ya memang keistikomahan itu ya kontinuitas kualitas kuantitas kontrak dan sebagainya itu kemampuan mencukupi dan menetapi kontrak itu juga tidak mudah bagi para petani apalagi dengan petani kita yang tadi multikultur tapi kalau 27 hektare Pak itu bisa punya aset begitu aduh sebetulnya tidak usah tanya itu saya diajarin malah harusnya betul betul bagaimana menda sih Pak ya baik Pak ini ada salah satu komentar Pak yang sepertinya perlu ada pendalaman dari Bapak ini apa namanya durian kita itu dari Pak Dhani Adiwibowo varian durian kita itu tidak kalah baik rasa maupun bentuknya atau yang lain tapi teknik marketingnya kita masih kewalahan mungkin ada pendalaman dari Bapak bagaimana cara yang seperti tadi sampaikan biar durian kita juga tidak kalah sama dengan durian yang lain saya bikin ini Pak bikin kebun durian di Jasinga itu di desa Pengaur Pak sebelah saya itu lebih dulu Pak Haji Iis namanya kalau buka di Youtube itu Iis gitu Duren gitu keluar tuh jaraknya dari tempat saya itu satu kilo cuma Haji Iis awalnya pebisnis di Jakarta dia gitu ya waktu masih antara bisnis yang di Jakarta dengan kebun durian yang sekitar 10 hektare tuh tapi yang baru ditanami sekitar 4 hektaran itu ya memang awal-awal berbuah mungkin karena ditangani gitu ya banyak losses yang disebabkan oleh rambut gul hitam itu lah gitu kan itu tapi kemudian beliau itu fokus di Duren gitu rumahnya di sana sekarang itu di Haji Iis itu di Jasinga itu dekat dengan saya pengaur desa pengaur itu begitu berbuah 2 tahun yang lalu dia unggah di youtube gitu wah itu jalan yang sempit pak gak muat itu pak didatengin karena tempatnya bagus gitu ya makan di sana gak usah susah masirinnya itu memang khusus dia Duren Bauer Haji Iis itu di kebun itu makannya 1 kilo 75 ribu itu langsung sekali panen itu udah balik itu biaya produksi yang bertahun-tahun selama 4 tahun 5 tahun nunggu pengabdian dari pohon Duren itu langsung itu nah coba buka Iis Duren itu di youtube ya modalnya youtube aja itu sekarang kan market itu kebutuhannya kan kadang-kadang ya kebutuhan sosial itu komunitas-komunitas itu nah itu Pak jadi kalau kalau Duren ini kan memang disenangi orang ya itu apalagi di kebunnya itu yang matengnya tepat gitu kan kalau di pinggir jalan kan kita gak jamin itu makanya kita lama-lama itu kalau nawar Durian itu gak jelas kita sampai begitu sampai rumah kan dongkol itu semuanya tawar-tawar gitu kan itu sudah masuk angin masuk angin untung Duren gak pernah dikerokin ya Pak Dhani ya Adi Bipowo bikin durian yang kebun durian yang bagus gitu nilai tambahnya kan di wisata agronya juga itu iya kasih tempat duduk-duduk enak disana disamping nilai duriannya iya kopinya atau rujaknya bahkan soto juga disediakan disana itu jadi produknya bukan hanya durian nanti Pak nilai tambahnya itu termasuk parkir gitu itu nah itu Pak ya kita harus peluang bisnis di horticultura duriannya luar biasa itu sosial need kan kebutuhannya sosial sekarang itu itu bukan hanya nyicipin durian itu nah gitu baik Pak memang duriannya itu luar biasa ya di Kalimantan Selatan durian macam-macam Pak ada yang durian hutan nggak ada aromanya iya baik Pak iya ada yang warso itu kan luar biasa warso sekarang Pak warso betul iya ada produksi dia beli dia beli diem-diem gitu kan diem-diem berjual padahal ini durian kita gitu kan belum berkembang pula ya Pak iya belum berkembang sudah ada buahnya dari mana baik Pak ini masih ada pertanyaan banyak sekali Pak salah satunya Pak Raden Edi Purwanto dari Bandung Pak Raden Edi mana saya bacakan Pak Edi ya beliau bertanya banyak sekali Pak mohon sabar mendengarkannya dan menjawabnya ini pertanyaannya pertama adalah nomor satu di daerah Cianjur Selatan sedang dikembangkan tanaman porang dan jahe merah yang dimana membutuhkan petunjuknya hingga petani dapat menghasilkan output produk standar ekspor dan ingin mendapatkan jaminan pasar ekspor dari semua produk tanaman pangan sehingga agar banyak lahan yang bisa diproduktifkan dimana ada jaminan pasar ekspor sehingga kooperasi atau founder yang bisa memback up kebutuhan dapur para petani dapat terpenuhi dengan sistem kooperasi sariah agar dapat terhindar dari para tengkulak nah ini yang pertanyaan kedua apakah ada program bantuan dari pemerintah terhadap sertifikasi halal BP POM dan barcode bagi hasil produk hortikultur ketiga mohon bisa difasilitasi terhadap para pengusaha besar dapat terjalin kerjasama dengan pembinaan terhadap petani produk hortikultur di setiap pera dan dipetakan sesuai dengan produk unggulan yang merata begitu Pak jadi negara tujuan ekspor untuk porang ini sekarang Jepang dan Cina Pak Cina baru ini besar itu cuman persyaratan Cina merekomendasikan agar pengeringan porang itu melalui mesin pengeringan gitu mesin pengering adalah alat pengeringan gitu kan sehingga kadar air dan cemaran itu cemaran biologi terutama nanti SPS-nya itu terpenuhi gitu kan tapi lagi-lagi pasar ekspornya cukup luas untuk porang gitu kan sehingga banyak masuk ke porang sekarang itu walaupun awalnya porang itu ada di Magetan Madiun ya gitu kalau pernah ke Jepang itu sebetulnya di Jepang juga banyak porang itu tanaman porang makanannya kan kalau sudah jadi makanan kayak agar-agar tuh kenyaku namanya itu kenyaku saya pernah itu makanan bergensi kalau di Jepang itu kenyaku kalau dulu saya di Madura itu makanan ular karena belang-belang kan itu ya itu ya pasarnya pasar ekspor kalau pasar lokal kan kecil ya karena memang belum dikenal itu kalau di Jawa itu Jawa Timur apa suwak namanya itu saya nggak tahu masaknya katanya gatel itu kalau nggak tahu masak kayak talas biasa kan itu ya bantuan pemerintah kalau porang ini kan tanaman pangan ya itu ya tentunya banyak apa dari bantuan pemerintah di jen tanaman pangan cuman kalau kaitannya dengan halal ini adalah MUI ya MUI kalau terkait dengan keamanan pangan kita pembinaan sampai sertifikasi itu badan ketahanan pangan itu jadi kalau di badan ketahanan pangan menilai kemudian melakukan pengujian keamanan dan mutu pangan itu baru kemudian kita berikan sertifikasi atau nomor yang namanya nomor pendaftaran untuk syarat izin edarnya kalau yang nomor tiga mohon bisa difasilitasi terhadap para penguasa besar dapat terjalin kerjasama pembinaan terhadap petani produk hortikultura di setiap daerah ya di Direkturat Jenderal Hortikultura itu selalu ada bisnis matching nggak ada pertemuan antara petani produsen dengan retail-retail termasuk eksportir itu selalu ada pertemuan untuk terjadinya kemitraan karena eksportir atau pasar retail juga perlu pemasok itu lagi-lagi pemasok itu yang bisa diandalkan yang memiliki daya saing itu oleh karena itu kalau belum mampu itu bangunlah menjadi pemasok yang memiliki daya saing tadi bukan hanya harga tapi terkait dengan tadi kontinuitas kuantitas dan kualitas gitu Pak baik terima kasih Bapak Ibu sekalian luar biasa sebenarnya kalau makanan tradisional kita juga yang tidak kalah enak banyak misalkan ada kapurung di Palu itu kenyal-kenyal juga itu Pak dari sagu itu kapurung oh iya sagu sagu juga kalau di Maluku itu namanya papeda papeda biasanya dimakan pakai ikan itu Pak enak juga tuh kalau kelor kelor lagi tadi tanya berapa kelor diekspor padahal di Palu juga ada sayur lodeh kelor itu sayur lodeh kelor itu dimakan sama singkong iya wah luar biasa jadi kita perlu juga nih disamping mempromosikan menyiapkan apa namanya komoditasnya kita juga perlu lah mempromosikan makanan-makanan khas kita yang sebetulnya tidak kalah enak dan tidak kalah bergisi Pak saya sekarang di pusat penganekaragaman setiap provinsi itu kita sediakan anggaran untuk kampanye diversifikasi pangan itu dia karena kalau pangan non beras ini kan sehat sebetulnya kita mengklasifikasikan indeks glikemik ini ada tiga yang tinggi itu di atas 70 indeks glikemiknya yang sedang antara 55 sampai 69 yang rendah di bawah itu beras itu indeks glikemiknya itu di atas 70 tinggi itu yang sangat kalau kita terlalu banyak makan itu makanya kita banyak diabetes kalau sukun itu 40 Pak 40 40 itu rendah sekali itu talas itu 55 kalau tidak salah itu 55 pisang dan sebagainya itu umumnya termasuk sagu itu rendah 45 kalau tidak salah itu sehingga itu makanan sehat oleh karena itu kita memang mengkampanyekan diversifikasi pangan persoalannya memang kita tidak tersedia secara leluasa dari produk pangan sumber karbohidrat non-beras itu makanya kita juga fasilitasi alat untuk pengolahan dan sebagainya itu gitu kementerian pertanian memfasilitasi itu disamping mengkampanyekan mengedukasi gitu kan betul Pak betul Pak di ikan juga jangankan daging kepalanya aja jadi jadi makanan ada kepala kakap ada kepala manjung belum kepala sapi kepala domba semua jadi kebonditas kalau di kita kalau mau jadi kepala itu banyak makan kepala itu jangan makan banyak mendoan itu basicnya impor soalnya Pak basicnya impor itu makan mendoan mendo mendo banyak makan kepala kepala kakap enak itu luar biasa nih Pak waktu sudah hampir mendekat jam 11 saya sangat terkesima tadi sebagai agronom dan intanus peluangnya sangat luar biasa tantangannya banyak tapi justru terbuka peluang yang sangat luar biasa sebetulnya kesedaanya tadi Pak Perugunawan juga ingin memberikan ulasan tapi beliau sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan dan Pak Guntur juga sedang ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan juga untuk menutup acara pagi ini dan Bapak Ibu sekalian terima kasih atas partisipasi yang setia terus di inspirasi bisnis intani intani yang sudah masuk ke epik 2018 dan silakan bagi yang belum mengisi daftar hadir silakan mengisi daftar hadir tentu insyaallah kita juga sediakan bagi yang memerlukan e-startifikatnya Mas Sigit saya mau saya mau share ini Pak Yasid ini boleh di-share bahan paparan tadi saya share di sini aja ya materi akan di-share di kolom chat oleh admin dan jangan lupa intani juga punya intani fresh intani fresh yang juga menghubungkan para pelaku usaha tani di intani dengan komunitas-komunitasnya juga dengan para calon penyerta usaha yang ingin menanamkan modal bersinergi dengan para pelaku usaha ini baik Bapak-Ibu sekalian waktu sudah mendekati jam 11 tidak terasa pagi ini yang sangat luar biasa saya sendiri sebagai moderator sangat terkesima dengan paparan Pak Yasid yang sangat mendalam baik sebagai regulator maupun pelaku usaha yang tidak kalapati adalah memberikan gambaran bagaimana begitu banyak tantangan tapi disertai peluang yang sangat luar biasa terutama dari pasar dalam negeri yang masih begitu banyak peluangnya dan juga pelaku ekspornya baik Bapak-Ibu sekalian menutup pertemuan kita saya serahkan kepada Yasid untuk memberikan closing statementnya silahkan Pak ya baik terima kasih saya pikir saya kalau dari sisi pemerintah ini sangat berterima kasih kepada Intani ini sebagai organisasi yang peduli terhadap petani dan nelayan yang perlu kita konsolidasikan karena dari sisi sumber daya ini luar biasa besar Pak sumber daya manusia kita apalagi sumber daya produk komunitas untuk hortikultura luar biasa besar tinggal bagaimana yang besar ini dikuatkan untuk meraih pasar yang menganga ini pokoknya kalau pasarnya apa istilahnya cetole-ole apa ya itu jadi tinggal kita ya bagaimana kita memperpanjang hidung melebarkan telinga ini kemudian mampu menangkap informasi untuk kemudian menjadi bahan konsolidasi kita dengan penguatan-penguatan tadi jadi memang kita harus menangkap pasar-pasar yang ada secara luas ini yang kemudian digunakan untuk backboard untuk kebelakang konsolidasi kita produknya tersedia tinggal kita bagaimana penguatan-penguatan saya pikir Intani akan memiliki ruang untuk melakukan konsolidasi itu itu saya pikir selamat bekerja Intani yang diketuai oleh Pak Guntur apalagi Pak Guntur di lingkaran itu gitu kan saya kemarin ngobrol-ngobrol Pak itu kan lingkaran itu gitu kan ini bisa membawa gerbong yang luar biasa gitu kan ada food station gitu ambil slot lah untuk pasar DKI Jakarta yang dimana pasar DKI Jakarta itu luas sekali itu selamat Pak Guntur mari kita berjibaku pemerintah organisasi termasuk petani untuk kemajuan pertanian kita dan kewibawaan bangsa kita ini menyangkut kewibawaan kalau kita jadi importer kacau balau dengan perbedaan perbedaan sehingga kita di mata pesaing kita dengan negara lain menjadi berwibawa kita bangun kewibawaan kita dengan penguatan pertanian saya pikir begitu Pak terima kasih luar biasa terima kasih Pak ya sih kita bangun kewibawaan kita dengan memperkuat sektor pertanian luar biasa bukan hal yang tidak mungkin bukan hal yang sulit karena negara Indonesia sebagai negara yang dengan mega biodiversitas country negara yang besar keanekaragaman hayatinya Allah berikan anugerahnya begitu luar biasa tanah yang subur kecukupan sinar matahari dan curah hujan yang cukup juga bonus demografi kita baik sebagai pelaku maupun bangsa-bangsa dalam negeri yang begitu besar begitu saatnya kita harus bisa mewujudkan kewibawaan bangsa dengan memperkuat sektor pertanian Indonesia terima kasih Pak Yasid statement yang sangat luar biasa bagi kita semuanya tetap semangat salam intani mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas segala perhatian kita jumpa di episode mendatang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Yasid Pak Sikir Assalamualaikum Terima kasih.